Libur lebaran dimanfaatkan masyarakat untuk menjajaki sejumlah tempat wisata, seperti di Taman Hutan Bukit Sari Kabupaten Tebu ini. Meski di hari biasa jarang dikunjungi orang, namun pada libur lebaran kali ini dalam satu hari seriknya ada 300 pengunjung. Sayangnya saat tiba di lokasi, para pengunjung langsung mengeluh karena kotor dan fasilitas yang tidak terawat. Bapak dan utama ini sehingga para pengunjung cukup tetap di hutan dan di arah penyelidikan. Pengelola Taman Hutan Bukit Sari Abdul Aziz mengakui, jika fasilitas yang ada masih sangat minim dan pengajuan telah dilakukan kepada Pemprov, hanya saja hingga saat ini belum ada tanggapan dari pemerintah provinsi karena terkendala status taman yang belum jelas. Kucuran dana belum maksimal turun ke bawah karena kementerian dan pemerintah provinsi masih saling klaim kepemilikan aset wisata ini. Fasilitas menurut kami yang di lapangan jelas kurang karena ya bisa dilihat sendirilah kayak segalanya kayak jalan-jalan komplok udah banyak ya rusak, jalan aspel banyak ya rusak.